Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel aku Dabro Andara Putri Video kali ini adalah cerita mudik kita di tahun 2024 Jadi karena lebaran tahun ini kita gak mudik, maka satu bulan setelahnya kita baru mudik Alasannya karena kita supaya puas untuk jalan-jalan dan gak kena macet Alhamdulillah setelah kurang lebih 12 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di kampung halaman Setelah istirahat seharian, sorenya kita jalan-jalan Menikmati udara dan angin sepoi-sepoi di sepanjang sawah Menikmati angin sore yang sepoi-sepoi dan melihat hijauan hamparan sawah kayak gini itu rasanya udah relax banget ya teman-teman Jadi tujuan utama kita itu adalah mau lihat peternakannya Pak Dititun Nah ini dia, kita udah sampai di lokasinya Pertama disini ada peternak ikan Lalu ada peternak kambing dan sapi Mirara happy banget karena baru pertama kali ngeliat kambing sebanyak ini langsung di kandangnya Apalagi banyak kambing anakan Oh sakit, sakit Ada dua ya Ini pedep-pedep Api, 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 lihat tuh Di bawah ada apa Oh, ada sapi di bawah Ada sapi di bawah Oh tidak, wuih Ini pedesnya, ini pedesnya di rumah seluruh Itu ada yang keluar kan dia Mis, mis, tadi sapi, api, tadi sapinya korang sih Sapinya tuh aku ketawaan, dia ketawaan Iya kan sih Api, 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 tadi sapi yang dibawah tuh aku ketawaan, terus dia ketawaan Bi keluar pik kambingnya, bih Iya kak Amin, amin, sapinya aja Ayu, gabuli ke luaranya Ayu, gabuli ke luaranya Ayu, gabuli ke luaranya Wow Oh, masih keu-keu selamat menikmati 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 apalagi kalau kita beli langsung dari petani itu bisa seribu rupiah loh teman-teman per satu kilonya ini adik lili udah bangun untung gak nangis ya ampun adik lili tuh memang pintar banget loh dia tuh gak krewel yaudah antang aja gitu tiduran, nyemil terus gangguin kakaknya alhamdulillah pokoknya ngajak adik lili tuh gak ribet kita udah lanjut jalan lagi cuaca hari ini lumayan berkabut tapi masih bisa dilihat pemandangannya alhamdulillah ini kita udah mulai menaiki arah ke puncak ya jadi tuh memang ya kita kayaknya udah masuk daerah temanggung ya teman-teman kalau gak salah ya aku ini yakin banget sih di luar pasti udara sejuk banget udah keliatan banget kan hijau-hijau banyak pohon, banyak angin udah pasti adem banget jalanannya ini kita udah masuk daerah wisata rencana kita mau mampir dulu ke salah satu tempat wisata yang ada disini untuk daerah wisatanya kita lanjut di part 2 ya segini dulu video yang bisa aku buat sampai jumpa di video part 2 bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video guys bye guys bye bye